PDIP menyatakan masih ada kemungkinan dua parpol akan bergabung untuk mendukung Presiden Jokowi. Peluang tambahan dukungan parpol untuk Jokowi ini mulanya disampaikan Ketua Umum P3, Romohormusi. Sekjen PDIP Hastoh Kristianto menyatakan ada kemungkinan dua partai politik akan bergabung mendukung Presiden Jokowi. Hingga kini, lobi politik antara PDIP dengan partai pendukung Presiden Jokowi juga terus berlangsung. Hastoh menjelaskan komunikasi dengan partai politik lain seperti dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang dan juga Ketua Umum P3, Romohormusi, terus berlangsung untuk pembagian lobi politik. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga tengah melakukan lobi politik kepada partai politik yang belum menentukan sikap pada Pilpres 2019. Pekan depan, Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Dua partai politik yang mungkin akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ya nanti, minggu depan pun kami PD Perjuangan akan datang ke PKB. Karena kami kemarin sudah bertemu dengan Bapak Mohaimin Iskandar. Kami melakukan dialog. Kami membahas tentang narasi kepemimpinan ke depan, kepemimpinan untuk rakyat. Sehingga pada hari Selasa pun kami akan berkunjung ke kantor PKB. Melodi supaya Pak Caimin mengurungkan niat menjadi jawabnya? Bukan, ya paling tidak kita berbicara Pilgada Jawa Timur. Kami berbicara tentang masalah bangsa dan negara di situ. Dan Caimin apapun beliau adalah Ketua Umum dari partai yang secara konsisten mendapatkan kepercayaan rakyat. Sehingga kekuatan dari PKB yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, konsistensi dari PKB itu yang juga diapresiasi oleh PD Perjuangan. Karena itulah kami datang nanti ke kantor PKB. Sebelumnya, kabar dua partai politik akan merapat ke partai pendukung Jokowi datang dari Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi. Ia juga mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan yang sama juga pernah disampaikan Sekjen P3 Arsul Sani. Bahkan ia mengatakan ada dua hingga tiga partai politik lain yang mungkin akan bergabung untuk mendukung Presiden Jokowi. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan Demokrat sampai saat ini belum bergabung dengan koalisi untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Ia mengatakan Partai Demokrat masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk Pilpres 2019. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta, Tangerang, Banten.